Terima kasih telah menonton 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 Dengan Video Video berikutnya Video berikutnya Terima kasih telah menonton Menonton Dan Terima kasih telah menonton 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 cukup sering dan cukup kuat dan mungkin meniru beberapa pemain dulu oke kalau teman-teman setuju kalau setuju dengan video tadi pergerakan si Andre tadi klik nomor 3 eh bukan klik ya tulis nomor 3 di kolom komen boleh ditambahkan oke Andre keren nomor 3 silahkan nanti seminggu kemudian akan kami umumkan siapa tiga terbesar pilihan dari penonton atau sobat kisit rumah oke setuju oke kita lanjut ke video berikutnya nah ini agak ini jarang di video kami sebenarnya ini Alvian ini baru tertangkap kamera pada saat saya melakukan liputan di Pertamina Cup pada saat itu di lapangan Merdeka dia meliput Pertamina Cup pada saat itu SG001 menghadapi 009 nah ini kita lihat ini Alvian oh dia melakukan tarikan kebelakang kemudian ini kalau bahasa kami ini tipu kaget ini ya tipu kaget ke arah luar dari si musuh tipu kaget jadi bisa ke kanan ke kiri tapi dia mengambil ke kanan karena memang mungkin Alvian ini kuatnya di kaki kanan tapi ini luar biasa ini gerak gaya badannya coba lihat ya kita lihat lagi ya gerakan badannya itu dalam melakukan tipuan itu cukup sulit itu dipiru nah dan lentur sekali badannya nah lihat ya kakinya dan badannya nah dia melakukan seperti menari nah ini juga sepertinya pernah dilakukan oleh pemain-pemain kelas dunia seperti Neymar ya saya sebut Neymar terus ya Messi mungkin ya Messi karena tubuhnya kecil dan musuhnya juga kecil ya kalau Messi itu musuhnya gede-gede seperti ini sama-sama kecil tapi menurut saya Alfian layak ya layak saya pilih sebagai video yang memiliki skill menawan dalam video channel kami nanti kalau teman-teman setuju sama Alfian nih jangan lihat SD nya walaupun ade-ade ini SD KPS Patradharma atau SDT POS kalau memang Alfian ini layak ya pilih nomor 4 jangan biar kita bisa menentukan siapa yang punya skill yang terbaik oke kalau mau pilih Alfian buka kolom komen tulis nomor eh ini nomor 64 ya oke setuju sobat kids ya kita lanjut ke video berikutnya ya nomor 5 ini saya kurang tahu namanya juga ini SD 009 saya ambil di ini nih di pada saat saya meliput juga pada saat itu ya nih musuhnya Alfian pada saat itu pada saat itu musuhnya SD 001 09 ini ini kali ini nah ini tadi kan video pemain-pemain penyerang tuh anggap aja penyerang offensive nah ini pemain defense saya ambil video ini lihat nih bukan yang nyuting ini ya bukan yang nyuting ini tapi kita lihat bagaimana si nomor 9 ini dapat melakukan defense nah luar biasa dia headingnya nah ini kalau pemain team mas seperti hamka hamzah hamka hamzah ya dia bisa melakukan heading di saat di saat team ball yang sangat kelas hamka hamzah atau kalau sekarang sih hansamo ya hansamo nah pemainnya barito putra yang masuk dalam team nas Indonesia U23 ya dia melakukan heading yang cukup baik kalau dia tidak punya skill defense pasti itu bola bisa kena hidungnya atau bola itu mungkin kembali ke arah musuh lagi tapi dia pintar dia melakukan heading ke arah luar dia dia lakukan heading ke arah luar nah kalau kalau yang ini adegan tambahan aja gak usah gak usah dilihat sebagai skill yang menawan ya ini lucu-lucuan saja yang ini ya defense nya cukup baik dia punya reflect yang baik dalam melakukan defense oke itu intinya kenapa kami memilih video ini kalau teman-teman setuju nah dengan skill defense si nomor 9 dari SD 09 ini nah nanti jangan lupa ya kan buka kolom komen tulis nomor li lima 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 ya oke setuju sekarang kita lanjut nomor 6 ya nomor 6 ini fatur nomor 6 adalah fatur fatur dari SD 006 balik papan semua balik papan ya dia kita ambil dari video final futsalo 12 SD keempat ya ya sama ini ini rata-rata memang pada saat video nah ini wow lampu yang sekali ini pergerakannya tangannya wow nari-nari luar biasa pak iya jatuh walaupun di akhir dia jatuh nah tapi dia melakukan gerakan sungkit nah sungkit menipu menipu pemain dia melakukan sungkitan dua kali ini yang kedua sebelum dia melakukan gerakan tangan lambai lambai iya dia melakukan sayang sekali karena lapangan kecil ya lapangan kecil dia tersangkut nah tersangkut di jaring entah jaringnya itu mungkin apa berlebih ke arah lapangan jadi menyebabkan kaki kanan dari si fatur menyangkut nah itu dia jatuh nah yang bukan yang kita nilai bukan penampilan secara seluruh tapi intinya dalam pergerakan tadi itu menurut kami itu skill yang menawan menurut kami itu skill yang menawan nah jadi kalau teman-teman setuju dengan video tadi jangan lupa nanti buka komen tulis nomor 6 atau 6 terus dibawahnya fatur oke nah itu bagus lagi ya oke setuju kita lanjut ke video berikutnya berikutnya adalah nah video nomor 7 nomor punggung 8 pemain patradharma nah pemain patradharma ini dia dominan nih kalau dalam beberapa video yang saya tonton nah pemain nomor 8 dari SD patradharma 3 ini dominan dia selalu bisa bertahan selalu bisa melalui bola dan selalu bisa menangkut ini luar biasa yang nomor 8 tapi bukan itu yang kita nilai tapi video ini atau pergerakan ini ya kita sama-sama tonton ya nanti kalau yang tahu namanya tulis di komen ya namanya si oke dia melakukan nah melakukan shooting melakukan shooting melakukan shooting dimana di depannya itu banyak sekali musuh nah dia bisa bisa melakukan shooting dengan cara mencok bola nah mencok bola ke arah pojok dengan melewati pemain yang cukup banyak di depannya baik itu ada pemain musuh atau pemain dia sendiri tapi menurut kami itu merupakan skill yang menawan nah itu intinya kalau ada yang setuju nanti tulis di kolom komen ya video nomor 8 oke sobat kids kita lanjut ke video dan ini 006 lagi si Fahir ya jadi SD-106 ya kita lihat Fahir dalam matchday keempat final pesan 2 nah Fahir melakukan gerakan capping kemudian melakukan shooting nah capping kemudian melakukan shooting dia dapat melakukan pergerakan ini menurut kami ini pergerakan yang sulit ya dimana pada saat itu tim SD-106 sedang terpekan karena tertinggal 1 goal oleh SD-1013 Fahir kalau Fahir itu tidak memiliki ketenangan mungkin dia terburu-buru untuk melakukan shooting mungkin bisa jadi jadi goal malah bisa jadi tertahan oleh pemain bertahan dari 0-13 tapi Fahir dengan tenangnya dia melakukan capping ke arah luar dari pemain bahkan pemain defense nya pun tertibu ya pergerakannya tertibu kemudian dia melakukan shooting di pojok menurut kami itu adalah skill yang menawan karena tidak semua anak-anak mempunyai skill tapi bukan berarti tidak bisa teman-teman belajar melakukan skill seperti itu dengan meniru nanti beberapa tips yang kami akan berikan ya ini video yang terakhir nomor 9 ini pemain dari SD National KPS ya SD National KPS nomor 11 ya tau namanya ya tapi pemain satu ini juga dominan di dalam timnya coba kita lihat ini walaupun dia kecil tapi sangat ninja sekali dari beberapa kali tandingan dia dominan dominan dalam arti dia selalu mencari bola ambil bola membagi ruang dan striker yang handal ini striker yang handal jadi menurut kami layak lah admin memilih nomor punggung 9 di SD National KPS ini sebagai salah satu yang kita nominatorkan nanti teman-teman yang mau mendukung nomor 9 atau nomor punggung 11 di SD National KPS jadi nomor urut 9 nominasi kami nanti ada ya kalau yang mau ngisi di kolom komen kemudian isi 9 kemudian tulis namanya biar admin tau siapa lupa juga kemarin siapa namanya nomor punggung 11 terima kasih ya tadi itu adalah kumpulan video-video yang menurut kami itu adalah penampilan yang cukup menawan jadi nanti teman-teman atau sobat kids di rumah jangan lupa ya setelah nonton video ini langsung scroll scroll cari di bawah ada kolom komen tulis langsung jangan 2 ya adek sobat kids tulis salah satu saja misalnya nomor 1 nomor 2 nomor 3 nomor 4 oke itu saja terima kasih interaksinya tontonannya adek-ade kepada channel kami Guntur Zidan semoga channel kami bisa lebih baik memberikan edukasi tentang bagaimana bermain futsal soccer itu saja jangan lupa subscribe like komen dan share adek-adek biar channel kami bisa terus berkembang memberikan edukasi yang baik untuk soccer satu sepak bulan kita terutama untuk Indonesia yang lebih maju dalam sepak bolanya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi mabarakatuh terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih